Saya di tahun 2010 pernah menjual salah satu koleksi itu sampai dengan nominal Rp25 juta. Selamat datang kembali di Madurai Yot bersama saya Berta Sofyan. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan seseorang yang sudah melanglang buana di dunia perbatuan. Dan mungkin dari teman-teman yang belum tahu bisa, akan tahu sebentar lagi. Oke, baik. Bisa diperkenalkan namanya? Assalamualaikum, nama saya Ferdi Anta. Salam James Tone Mania. Oke, mantap. Salam James Tone Mania. Oke, kebetulan saya juga pakai ini ya, dua. Jangan tidak usah banyak-banyak. Oke, mungkin bisa. Saya bisa panggil Mas Ferdi ya. Oke, Ferdi aja ya. Ferdi aja. Mas Ferdi aja, mungkin bisa diceritakan tentang awal mula menjadi penggemar batu mulia mungkin ya. Bagaimana awal saya mencintai batu mulia. Ya, pada awalnya saya adalah orang yang awam, yang mungkin belum paham dan tahu dan tentu belum mengerti tentang batu mulia. Di awal itu saya karena terdoktrin oleh lingkungan. Ya, tiap malam ngumpul pada yang sebelumnya cuma cerita-cerita, terus lembat laun disitu banyak teman-teman lebih membahas ke batu mulia. Yang pada awalnya kebingungan, mau ngapain. Jadi disitu iseng-iseng banyak bertanya tentang batu mulia karena penasaran. Ya, karena lingkungan, saya juga dari lingkungan jadi akhirnya jadi tuntutan. Jadi ikut-ikutan, pada akhirnya jadi ikut menyukai dan hobi. Oke, awal mulanya gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin kan sebelumnya sudah pernah booming, bahkan batu aki itu sendiri sampai jadi mahal. Itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Oke, sebenarnya dari jauh sebelumnya aki yang mungkin hanya diminati segelintir orang-orang atau lebih ke sesuatu ya kan. Ya, mungkin jauh sebelumnya pun seperti wanita atau kaulah muda. Remaja lah ya. Remaja lah itu. Yang sebelumnya tidak menyukai ya mungkin faktor awalnya. Ya, mungkin di waktu itu tuh sosok pemimpin kita Pak SBY. Ini kita membicarakan tentang awal mulanya boomingnya. Boomingnya, oke siap. Ya, mungkin di situ yang Pak SBY pakai itu waktu itu batu bacan gitu. Oke. Ya, berawal dari batu bacan, diekspos oleh media mungkin di situ ada dampak gitu kan. Oke, betul-betul. Dan dibaca, dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Semua kalangan ya. Semua kalangan. Akhirnya jadi booming ya. Jadi booming. Ya, di awal dari batu bacan yang dipakai Bapak SBY. Itu ya pada akhirnya merembet ke beberapa jenis aki yang lain yang juga ikutan booming. Sudah ikut dampaknya itu. Ya, seperti beberapa jenis batu aki. Selain bacan itu ada karnelian, batu garut, batu pacitan, bengkulu, juga ikut booming di situ. Dan banyak lain di daerah yang mempunyai kekaya alamnya berupa batu aki. Oke, nah dari batu aki itu sendiri kan biasanya punya ciri khas masing-masing. Nah, dari ciri khas itu sendiri, yang saya tahu ya, batu aki itu punya kegunaan, punya fungsi, atau bahkan punya yang berbau-bau mistis ini. Seperti saya melihat Mas Ferdi ini, mistis kayaknya pakai batu aki. Oke, banyak. Terus ada tulang-tulangnya. Itu kan, nah itu gimana itu? Dari kegunaan, fungsi, atau bahkan hasiatnya juga. Oke. Kalau dari... Satu-satu aja, guys, nggak apa-apa. Dari kegunaannya, sama ciri khasnya juga. Kalau untuk mengikuti kepribadian saya, menyukai batu aki, karena itu untuk style. Style, oke. Atau lebih mengangkat nilai keindahannya. Keindahan batunya itu sendiri. Batu itu sendiri. Oke. Terus kalau masalah di asumsi umum itu banyak, itu menggunakan hatikan aki, itu karena faktor mistis, atau apa, kejurnalnya, entah manfaatnya. Sebenarnya itu banyak hal. Banyak hal, oke. Salah satunya mungkin, salah satunya mungkin seperti batu pecubung, yang asal Kalimantan. Oke, oke. Banyak orang dari atau mitos, jauh sebelumnya batu aki bombing, batu pecubung itu tersendiri dipercayai buat pengasian. Oke. Seperti pengasian maksudnya nanti disukai lawan jenis, atau banyak mempercayai itu berupa mitosnya itu lewat penglaris seperti itu. Sebenarnya itu saya tidak begitu mengiakan ya. Karena... Tentang mitos itu ya? Tentang mitos itu. Yaitu terserah ke setiap individu seseorang. Oke. Karena apa? Karena itu orang untuk meyakini mitos itu karena itu lebih ke faktor keyakinan, gitu, seperti itu. Apa didukung oleh dari mitos, dari cerita masyarakat yang sudah nyampe, jadilah mungkin orang terbentuklah mindsetnya. Oke. Dan mempercayai, meyakini, itu dan mengiakan. Mitos tersebut. Mitos tersebut. Ya bisa terjadi, bisa tidak, gitu. Itu tergantung dengan keyakinan yang orang itu bentuk, seperti itu. Jadi sebenarnya batu aki itu sendiri kalau misalnya, yang saya punya nih ya, ini kan jenisnya biduri macan katanya ya. Ya. Nah ini biduri macan. Kalau bahasa lainnya biduri macan itu lebih, bahasa gemolognya itu tiger eye. Penamaan. Oh penamaannya tiger. Tiger eye. Tiger eye. Tiger eye. Ya mungkin tiger, dibilang tiger eye, mungkin dari sisi fisiknya, dari bentuknya, tampilan fisiknya, itu lebih seperti kulit macan. Oke. Atau tiger skin. Banyak lah orang yang menyebutnya itu. Banyak hal gitu. Nah, mitosnya, mitosnya kalau kita pakai ini, ini apa ya, kalau jadi orang pemarah. Nah, kalau pakai ini bahkan nanti tingkat emosionalnya lebih tinggi. Itu kira-kira apakah benar tentang mitos tersebut? Saya bisa membenarkan, bisa juga tidak, gitu. Karena ini hanya mewakili hanya beberapa persen orang yang mengalami aja. Jadi ini sifatnya tidak publik, seperti itu. Oke, hanya orang-orang tertentu ya. Hanya orang-orang tertentu dan meyakini mitos seperti itu. Oke. Saya tidak menyalahkan juga, dan juga bisa mengiakan, gitu. Mengiakannya? Ya, mengiakan ya, karena mungkin orang si pemakai, mungkin di awal lebih, apa, udah terminset. Terminset. Terdoktrin oleh cerita yang udah dikantonginnya, gitu loh, seperti itu. Terus, sekarang itu kan sudah nggak booming lagi. Sebentar dulu, mungkin saya akan bisa menjelaskan untuk yang mungkin bisa secara umum semua bisa menikmati salah satu keunikan dari batu api. Oke, ya mungkin yang mas. Oke, siap, bentar, bentar, bentar. Ini jenisnya kalau nggak salah batu fosfor. Ya, orang menyebutnya ini fosfor. Batu fosfor ini, uniknya dia bisa menyimpan cahaya. Dia bisa terang di dalam pejilatang. Oke, oke, oke. Seperti untuk mengetes, kita tahu uniknya batu fosfor, kita center dulu seperti ini. Jadi, dikasih cahaya gitu ya. Ya, yang awalnya ini belum ada cahaya. Oke, siap. Kita coba pakai center. Oke, oke. Nggak perlu waktu yang lama kan itu? Nggak usah, kita cukup beberapa detik aja. Beberapa detik aja udah bisa kita lihat. Udah nyimpan cahaya ya? Ini lebih ada menyimpan cahaya lebih terang seperti ini. Oke. Dia lebih bisa menyimpan cahaya seperti ini. Oh, mungkin kurang lama jadi kurang kelihatan. Mungkin agak dilamain aja. Oke. Selain batu fosfor, mungkin ada yang lain juga, Pak Deh. Oke. Ini salah satu keunikannya ya. Jadi, terang di tempat yang gelap. Oke, mantap. Salah satu keunikan batu dari batu fosfor. Seperti ini, Pak. Mungkin ini lebih asik. Oke, sudah kelihatan. Oke, mantap. Kalau selain batu fosfor, mungkin ada keunikan yang lain dari batu-batu yang lain? Bagaimana? Mungkin ada keunikan yang lain? Seperti... Maksudnya dari jenis batu yang lain. Iya, dari jenis batu yang lain. Selain batu fosfor, mungkin ada. Mungkin saya dulu pernah mempunyai salah satu koleksi itu batu bisa juga disebut batu rubah. Rubah? Batu rubah. Dia tampilannya, warnanya mungkin sekarang sudah laku gitu, Mas. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami gitu loh. Oke. Sebelum batu itu terjual gitu. Itu unikan dari batu rubah. Sebenarnya banyak orang menyebut, banyak, ada beberapa versi. Batu rubah itu ada dulu yang warnanya merah. Ya, ketika dicudukkan ke air, itu merahnya lebih merah. Nah, cuma banyak rumor dan banyak berita yang selanjutnya bahwa batu merah, batu rubah yang merah ini ternyata dia banyak mengalami kewarnaan. Seperti itu. Banyak kasus yang seperti itu. Ternyata entah ada atau tidak. Cuma yang banyak kasus yang terungkap seperti itu. Oke. Untuk batu yang merah itu. Saya pernah juga melihat batu yang merah itu ketika dicelupkan ke air, warna airnya itu yang awalnya bening jadi merah juga. Itu batu apa itu? Oh, itu bisa yang banyak berada waktu itu, kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah itu batu sojol. Sojol? Batu sojol atau batunya dari batu Aceh gitu, Mas. Nah, itu dia pernah untuk pengetesannya. Dulu air bening ditetesin betadine. Ketika air, eh batu itu dicelupin, bahwa air itu menjadi bening kembali. Entah ini sebenarnya lebih ke apa ya. Ya mungkin nggak mistik. Kalau saya katakan bukan mistik atau bukan hal-hal yang gimana gitu. Cuma mungkin memang batunya itu kan ada kadar besinya. Seperti itu ya, mungkin zat itu terserap aja ya. Bisa menyerap zatnya. Ya mungkin banyak orang hanya menambah-nambah demi marketingnya aja. Seperti itu. Oke, oke. Nah, sekarang ini kan popularitas batu mulia udah jauh turun drastis ya. Nah, ketika booming-boomingnya dulu mungkin Anda pernah menjual sampai berapa duit yang paling-paling mahal. Oke, saya ceritakan ya. Jauh sebelumnya itu pernah, apa, sebelum booming, booming akik itu pada tahun 2014. Saya di tahun 2010 pernah menjual salah satu koleksi itu sampai dengan nominal 25 juta. 25 juta. Kebetulan saya itu punya link, punya relasi kolektor dari Sidoarjo. Memang dia mencari barang, kebetulan saya mempunyai barang itu, barang tersebut. Kalau boleh tahu jenis batunya apa namanya? Itu lebih, sebenarnya bukan ini, lebih ke ini ya, lebih ke apa, fosil kelor. Fosil kelor. Fosil, cuman kalau kita udah, fosil kelor itu atau bahasa madurannya bisa disebut merongci. Merongci, ya. Cuman ini udah jadi fosil dan membatu, ya mungkin bisa disebut batu mulia akhirnya gitu. Karena jadi udah membatu, dari kayu udah membatu seperti itu. Saya juga pernah ada, pernah punya fosil kayu ada yang jadi batu. Nah itu 25 juta, nawarnya langsung segitu apa Anda memberikan harga segitu atau bagaimana? Memang itu memang udah harga kesepakatan dari saya sendiri. Ya mungkin Bapak ini mungkin secara finansial mampu dan memang udah kolektor. Kolektor batu, ya. Dan sangat membutuhkan barang itu ya. Ya akhirnya udah deal-dealnya 25 juta juga. Oh, oke. Di bawah itu mungkin ada yang apa, di bawah 25 juta mungkin ada beberapa yang lumayan mahal juga? Ada, ada. Kisaran berapa? Seperti yang sebenarnya kita sebagai orang bangkalan juga punya batu, mempunyai kekayaan batu mulia juga. Oh, ciri khas bangkalan sendiri? Ciri bangkalan. Dari bangkalan tersendiri itu udah punya batu mulia, bukan sebenarnya bukan lebih kecenderung ke fosil. Ke fosil, oke. Fosil apa kalau boleh tahu kalau di bangkalan sendiri? Sebenarnya setelah udah ada penelitian dari Gimologi, dari kalau nggak salah itu Almarhum. Ya lupa namanya itu ada dari Gimolog langsung turun. Itu dari Jakarta. Lalu ada penelitian langsung ke lokasi gitu. Di daerah mana itu? Daerahnya ada beberapa titik, di sini ada di Kampek, di daerah Ipan Handiri, terus di Torpong. Torpong? Torpong. Di penelitian tadi, sudah ada sampel, langsung dibawa ke lab. Itu hasilnya lebih ke fosil kayak biota laut, seperti itu. Banyak, karena mungkin pada dasarnya di tempat itu dulunya laut. Oke, oke. Seperti itu. Nah, kalau batu mulia sendiri di bangkalan itu, apakah hanya itu saja atau ada yang lain lagi? Sebenarnya ada, itu ada di Kampang juga, punya. Oke. Namanya itu Ciengan. Ciengan? Ciengan. Mungkin itu nama lokasi atau entah nama apa-apa, nggak paham. Soalnya nggak pernah nyampe ke lokasi langsung. Batu Ciengan itu sendiri pernah terjual di harga fantastis. Kalau nggak salah waktu itu, udah mencapai 1M berapa gitu. 1M. Ya, mungkin dari beberapa banyaknya batu mulia itu sendiri, mungkin salah satunya ada keunikan. Oke. Jadi nggak semuanya. Jadi cuma salah perbandingan seribu-seribu satu gitu loh. Seperti itu. Itu udah berupa, maksudnya batunya apa? Berupa bongkahan yang laku MM-an itu berupa bongkahan apa sudah berbentuk batu? Dia sebenarnya tanggung. Dia bongkahan semi sudah semi jadi. Jadi olah kasar gitu loh. Oke. Jadi bongkahan agak semi jadi seperti itu. Besarnya seperti apa itu? Orang-orang lagi. Kalau nggak salah seperti telur ayam. Oh, lumayan besar juga. Itu bisa jadi 4 batu mungkin ya? 4 batu. Kalau dipecah, kita menyelesaikan sesuai kebutuhan. Iya sih ya. Karena ada yang besar. Kalau udah besarnya seperti ini, kalau itu barangnya bagus, bisa jadi 10. Oh, 10. Kalau dipecah, dipoleh jadi seperti ini. Oke. Bentuknya oval seperti ini. Oke. Mungkin bisa diceritakan dari awal mula booming sampai merosot hingga sekarang. Bagaimana? Ya mungkin kembali tadi, salah satu faktor boomingnya itu ya mungkin karena dampak dari salah satu pemikiran itu waktu di era Pak SBY memakai salah satu batu yaitu batu-batu. Selain sebenarnya dari dampak dari Bapak SBY itu, dari Bapak SBY itu tersendiri, sebenarnya banyak lagi faktor. Seperti salah satunya itu adalah kontes, adanya kontes batu. Oke. Kontes batu ini sendiri membantu berjalannya boomingnya. Dia jadi mungkin per minggu, per bulan, teruslah berjalan secara kontinu. Ya pada akhirnya masyarakat, selain kontes disitu juga ada, biasanya ada pameran disitu. Oke. Ya mungkin dari pameran atau kontes akte itu tersendiri banyak kunjungan dari masyarakat yang awamnya tidak menyukai batu akte. Mungkin disitu banyak mengenal secara langsung dan pada akhirnya berminat juga memiliki atau mengkoleksinya. Berminat dan ikut-ikutan juga ya. Berminat dan ikut-ikutan juga seperti itu. Oke. Terus sampai dari kontes hingga merosot? Sebenarnya dari lamban waktu terus, waktu berjalan. Seiring berjalannya waktu? Seiring berjalannya waktu. Berminat dan bumi nyakit. Ya mungkin ya pada akhirnya dari setiap daerah itu mungkin secara overload, mengeluarkan bahan secara berlebihan gitu. Ya apapun, apapun. Apapun jenis batunya? Apapun jenis batunya atau apapun yang itu sifatnya overload, pasti nilainya akan berkurang. Seperti itu. Akan merosot sendiri? Merosot. Ya mungkin itu salah satu faktor, kenapa Ake pada sampai detik ini harganya merosot dan mungkin takdirnya udah 20% seperti itu. Udah musimnya ya? Ya musimnya. Ya karena kembali tadi ya mungkin tadi bahan yang udah keluar terlalu over gitu. Mungkin dari pasar udah nggak terkendali. Di situ adanya persaingan dagang. Ya mungkin dari siang sampai nggak sehat juga. Sampai ya akhirnya harga pun dan musimnya pun udah berkurang. Seperti itu. Nah terakhir harapan di dunia perbatuan ini terutama di Madura bagaimana? Harapannya Anda sendiri? Ya kalau saya berharap sendiri sebagai penikmat atau penghobi batu. Mungkin juga jadi seller juga. Seperti jual beli juga gitu. Ya untuk harapan ke depan. Ya mudah-mudahan ada bisa menghidupkan kembali dunia perbatuan. Yang mungkin udah jatuh banget. Dari jatuh ya kita sebut itu lebih ke hibernasi udah tidur sangat lama. Sampai akhirnya bangun kembali seperti itu. Setidaknya stabil gitu ya? Stabil. Ya sebenarnya itu kembali ke kitanya ya. Kalau kita hanya sekedar latah. Ya maka orang latah itu hanya sifatnya ikut-ikutan. Ya betul. Ya mungkin di situ tidak akan bertahan lama. Beda sama memang benar-benar dia pure penghobi. Hobi yang berjalan dengan bisnis seperti itu. Beda yang seperti ini. Jadi Mas Ferdi juga seller. Jadi gini Mas. Ya mungkin kalau kita mau bertahan pada seperti itu. Jadi kita sebelum diuntungkan secara finansial. Kita itu harus diuntungkan dengan rasa senang dulu. Seperti itu. Mungkin ini cara kita bisa bertahan. Sebelum untuk secara finansial. Kita diuntungkan melihat salah satu batu. Ini oh indah. Ini bagus. Nah ini sebenarnya keuntungan secara batin gitu loh. Jadi mungkin ini yang bisa kita bertahan gitu loh. Seperti itu. Ya mungkin ini lebih ke memang penghobi. Bukan yang ikutan. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Ferdi. Segitu dulu Madurai Yot kali ini. Sampai jumpa di Madurai Yot selanjutnya. Sampai jumpa.